Hai ternyata untuk karakter batangnya memang benar-benar bagus sobat monseh ya cuman disini ada jumlahnya sayang sekali ya Wow semutnya sobat monseh sangat banyak sekali semut gatal ini ya untuk akar yang kecil-kecil banyak cuman akar yang besar yang keadaannya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sabun saya salam satu abi Oke sabun saya untuk perburuan kali ini lokasinya kurang lebih seperti ini ya Nah sekeliling saya ini ada tanaman tebu atau peban tebu Nah jadi kebanyakan disini eh petani disini yaitu bercocok tanam itu tebu karena apa mungkin cuma tanam sekali mungkin beberapa penan baru ganti lagi bibit ya jadi di tempat ini saya mau coba berburu jenis bahan bonsai bahan bonsai apa saja yang penting karakternya bagus motifnya bagus pasti saya ambil enggak tahu itu besar ataupun kecil kalau bagus pasti saya ambil sobat bonsai Oke sobat bonsai enggak pakai lama saya mau coba tetep dulu seputar sini mudah-mudahan ada jenis bonsai bagus yang bisa saya ambil Oke itu terus perburuan jahe bonsai kali ini Oke saya akan saya untuk tanaman cerut tempat saya ini memang terkolong masih banyak ya masih banyak cuman kita cari karakter yang bagus batang ya motif batang yang bagus itu agak susah nah itu batangnya saya cuma nurus saja Nah jadi saya mau coba cari yang lain ya Siapa tahu ada ya seperti ini di pinggiran seperti ini banyak sekali saat bonsai untuk jenis tanaman cerut ya Nah seperti ini ini serut juga saat bonsai serut serut juga Oke selain seru sobat bonsai ya di sini juga ada lantana ini ya lantana buah dari lantana ya we nggak tahu lagi untuk bonggolnya seperti apa Hai growing ya ngerap atau lagi kita cari lagi sebelah sana mungkin ya Nah itu kelihatan ada banyak sekali untuk tanaman serut untuk tanaman serut banget sekali ya itu sawatan saya ya jadi itu tanaman serut semua saya mau coba cek Apakah ada yang bagus ya saya mau coba naik dulu kalau seperti ini saat bonsai agak susah untuk donggelnya karena apa dia dikelilingi dikelilingi rumput gajah akarnya nah sangat susah ini juga serut ya aku kasih korek-korek sama pendongkel nah masa coba cek Apakah ada batang yang bagus ini dia saat masih ya mau saya coba cek ini bekas di korek-korek sama pendongkel lain ya ukurannya kecil tapi saya lihat di sini dia ini berpelintir masuk ke dalam enggak tahu lagi ya mau saya coba cek dulu kalau memang bagus saya ambil sopon saya ternyata untuk karakter batangnya memang benar-benar bagus sopon saya cuman di sini ada jumannya sayang sekali ya Wow semutnya sopon saya sangat banyak sekali semut gatal ini ya jadi ini untuk pengambilannya mungkin langsung saya potong bagian bawah del langsung saya tarik aja nah kemudian untuk batangnya karakter batangnya bagus terus telah terangkat ya uh semut gatanya sangat melimpah uhuhu banyak sekali sampai berjatuhan seperti itu ya dia naik ke atas terus jatuh lagi uh semut gatal itu dia sopon saya sudah kena ya mau saya rapikan saya biarkan dulu seperti itu ya karena apa semutnya masih sangat banyak sekali nah ini sampai ke tangan-tangan selanjutnya saya mutu-tangan sekali semutnya nah sementara ini saya biarkan dulu ya nanti saya rapikan kalau semunya sudah agak hilang ya agak hilang kita persikan kita rapikan saya mau coba cari yang lainnya sambil menunggu untuk semutnya hilang sopon saya sini banyak sekali untuk tanaman cerut cuman di sini ini saya juga masih cek ya kebanyakan di sini sudah di korek-korek sama mendonggel sopon saya oh gitu nah ini bukan sekorekan juga ya serut banyak sekali nah ini ini juga serut ya oke oke untuk selesai yang sangat banyak sopon saya tapi di sini yang cari juga banyak sopon saya ya nah itu kita masih belum tahu untuk dalamnya seperti apa ya begasi korek juga ya kelihatan ya ini kelihatannya bagus banyak sekali liuk-liukannya dia liuk kayak tajukom liuk bagian bawahnya wah ini mungkin yang semau saya coba cek ya yang ini nah ukurannya enggak terlalu besar ini cukupan enggak tahu lagi bagian bonggolnya ya saya mau coba cek dulu yang ini selamat menikmati nah ini sopon saya sudah saya cek ternyata bagian bonggolnya nih lurus ya jadi di sini mau saya coba potong segini aja enggak tahu nanti nutin tingginya berapa ya kalau kalau mame kayaknya enggak bisa ini sudah 20 ya panjangnya 20 kalau mame paling enggak kan 15 ya ini sudah 20 lebih tapi enggak papa kita potong segini aja karena ini terlihat lurus ya jadi mungkin mau saya potong segini deh ini udah udus bagian bakannya sekarang kita cek nah kalau ada akar ya kalau ada akarnya ya bagus ini tapi kelihatannya disini untuk akar yang kecil-kecil banyak cuman akar yang besar yang enggak ada nih ya Oke sopan saya ini udah kena mari kita potongi ya kita ngajak dulu dulu ranting yang panjang-panjang ya biar bisa tarik oke sopan saya kecil kan jilatuh akarnya sangat banget sekali disini nah seperti ini untuk motif atau karakternya nah ambil kecil ini aja sopan saya mungkin karena jarang sekali berburu saya berburu cuma ambil satu atau dua ya itu pun kecil-kecil nah ambil segini aja sudah ngos-ngosan misalkan saya tidak apa-apa bisa coba rapikannya yang biarkan lebih menarik lagi untuk sampilannya jangan lupa selamat menikmati 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 kita cari karakter yang bagus yang susah ya Oke saya untuk perburuan kali ini cukup sampai di sini karena saya sudah sangat capek juga ya untuk ambil ini aja sangat susah ya tadi tercepit ya tercepit sama kali Andra putih makanya itu agak susah Oke saya perburuan kali ini cukup sampai di sini terima kasih buat soal yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar soal bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai mania